Suara perwira menengah di Polda Riau berinisial Ye berpangkat kompol, diamankan rekannya sama polisi karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Kompol Ye terekam CCTV saat mengisap narkoba di dalam mobil bersama tiga orang temannya. Melalui rekaman CCTV ini, aktivitas empat orang di dalam sebuah mobil yang diduga sedang mengisap narkoba viral di media sosial. Polda Riau yang mengetahui informasi ini langsung melakukan penelusuran dan didapati empat orang, satu di antaranya merupakan anggota kepolisian berinisial Ye, pangkat komisaris polisi, yang juga mantan kasat narkoba di Polres Tapakan Baru. Perwira menengah di Polda Riau ini diduga berperan menjadi inisiator penyalahgunaan narkoba. Sementara tiga temannya yang lain, yakni berinisial R, berada di kemudi mobil, T pemilik mobil, dan A yang membuang bong. Dari CCTV, terlihat mobil bernomor polisi BM-1180-CI ternyata merupakan plot palsu. Nomor polisi yang sebenarnya adalah BM-1486-TR. Barang bukti yang diamankan petugas, narkoba yang sudah dibeli dari daerah Pangeran Hidayat hingga bong atau alat hisap. Kapolda Riau menyatakan konsisten dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah bumi lancang kuning. Tidak hanya orang biasa, perwira polisi juga diamankan. Dimana dalam beberapa bulan terakhir, sudah tiga perwira menengah terlibat narkoba yang diamankan.